Udah cukup, terea-terea di media sosial Jual cucu nabi, jual juriat, jual ayat Pokoknya ya, jual ayat, jual mayat Ini cepat kaya, grosiran cukup Ada nih monas, baris berbaris Ulama Haba'if yang patut Indonesia santuni Itu berbeda ahlak dengan ulama-ulama kalian itu Jargonnya jargon ahlak, kasusnya kasus mesum Ya, ingat Haba'if di Indonesia ini ribuan orang Paham? Haba'if, ulama, syekh, para wali Yang terdahulu masih keturunannya itu masih banyak Menyiarkan agama Islam sejak kerajaan Majapahit Bahkan melahirkan sunan-sunan Ah, kalah yang sekarang itu Mantan tukang kopiah yang ada di Tanah Abang Jual korma, jual minyak nyong-nyong Dihabepkan, dicucu nabikan jelang pilpres Lo harus tau itu Gos Nur Tukang debos, tukang sopek Diustadkan Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Nah, guys Di Indonesia itu hidup paling gampang Kenapa? Kalau yang namanya jualan Tentang kuliner Kurang laku Kurang cepat kaya Properti Kurang cepat kaya Cepat kaya apa? Rubah kostum Modalnya Cukup tasbeh gocengan Kopiah cebanan Sorban Jigoan Udah cukup Terea-terea Di media sosial Jual cucu nabi Jual juriat Jual ayat Pokoknya ya Jual ayat Jual mayat Eh, cepat kaya Grosiran cukup Ada nih monas Baris berbaris Harus Bisa membedakan Kalau misalnya Amplopnya Tebal Garangannya Intonasinya itu tinggi dikit Apalagi yang itu Kelas jumbo Eh, harus demo Eh, cepat kaya bro Di Indonesia itu saja Modalnya Cukup Yang namanya tasbeh Gocengan Kopiah cebanan Cukup dengan Sorban Jigoan Itu saja Rubah kostum Rambut pirangin Dakwah seringin Maki-maki Pemerintah Rajinin Wesh Cepat Gaji anda Silahkan daftar Ya Gaji anda Pasti besar Di Indonesia ini Mudah sekali Hidup di Indonesia itu bro Ya Ya Ah Ambil temen lo Yang tatu-tatuan lo Preman-preman Tanyung Periuk Lo Ustadz kan Cepet Apalagi jelang pilpres bro Ya Pinter-pinter lah Sampean Ya Mengadu domba Di Indonesia Ah Pokoknya cepet Kayak dalam Jangka waktu Sesingkat-singkat mungkin Ah Tabungan anda Lancar men Apalagi Bisa obok-obok Ajak-ajak Mahasiswa Kerjasama Lancar Usaha di Indonesia Gak perlu kuliner Gak perlu Banting tulang Cukup banting lidah Sambil Blah-blah-blah Gitu Dih Indonesia Simple kan Apa gitu bro Makanya saya bilang Panjangin lidah Kenapa Artinya Panjangin lidah Omongan lo Panjangin dikit Ya Makian lo Panjangin dikit Lancar men Nih Indonesia Tasbeh Lo panjangin dikit Agar lo dipercaya Bungkuslah Segala kebatilan itu Dengan agama Niscaya Orang-orang Bahlul Akan mengikutinya Itulah cara Menciptakan Kekayaan Di Indonesia Hahaha Walas Walas Bloh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Ya guys Kalau dipikir-pikir Apa yang disampaikan oleh Mbak Yu tadi Ada benarnya Juga ya Bahwa Segala sesuatu Kalau sudah Dibungkus Dengan agama Cepat lakunya Guys Bahkan Barang yang Tadinya Harganya murah Akan menjadi Sangat mahal Guys Kalau sudah Dibalut dengan Agama Yang biasa Mereka sebut Dengan Barokah Guys Misalnya Sorban Yang awalnya Harganya Hanya 100 ribuan Saja Dia akan Menjadi Mahal Bahkan Beratus-ratus Kali lipat Dari harga Awal Hanya gara-gara Si penjual Mengatakan bahwa Sorban tersebut Mengandung Barokah Ada juga Yang menjual Siwak bekas Dengan harga Yang sangat Tidak masuk akal Tapi Lagi-lagi Yang Saya bilang Tadi Bahwa Kalau dibalut Dengan agama Dikatakan bahwa Siwak tersebut Mengandung Nilai Barokah Maka Ada saja Yang membelinya Dan saya tidak Tahu ya Apakah orang Yang membelinya Tersebut Termasuk Orang Bahlul Atau orang Bodoh Wawaklam Silahkan Kalian nilai Sediri Apalagi Sebentar lagi Ini Kita akan Memasuki Tahun Politik Tidak menutup Kemungkinan Banyak Orang Yang Tiba-tiba Menjelma Menjadi Ustadz Atau tokoh agama Atau Memang Sengaja Diustadkan Oleh Kelompok-kelompok Tertentu Demi Kepentingan Kelompoknya Tersebut Itulah Yang terjadi Di Pilpres Dan Di Pilek Tahun 2019 Yang Lalu Seperti Yang Dikatakan Oleh Mbak Yutadi Guys Bahwa Tukang Softek Dan Preman Pun Tiba-tiba Menjelma Menjadi Ustadz Dan Faktanya Mereka Itu Laku Guys Banyak Jemaah Dan Pengikutnya Ya Sebenarnya Bagi Saya Hal Itu Tidak Masalah Juga Ya Guys Kalau Tiba-tiba Preman Atau Tukang Debus Tiba-tiba Menjadi Ustadz Bahkan Menurut Saya Hal itu Perlu Kita Hargai Dan Kita Hormati Karena Paling Tidak Dia Sudah Mau Bertobat Hanya Saja Yang Menjadi Masalah Ketika Ustadz Dadakan Tersebut Tidak Memiliki Ilmu Yang Cukup Hanya Bermodalkan Gamis Misalnya Sorban Dan Satu Dua Ayat Tapi Kemudian Dia Sudah Berani Berdakwah Nah Inilah Yang Menurut Saya Akan Menjadi Masalah Karena Ustadz Dadakan Yang Seperti Ini Guys Mereka Hanya Bisa Menebarkan Kebencian Dan Mengadu Domba Antarumat Saja Kenapa Ya Itu Tadi Guys Saya Bilang Bahwa Model Ustadz Dadakan Yang Seperti Ini Karena Tidak Punya Ilmu Yang Cukup Dan Mumpuni Sehingga Yang Terjadi Hanyalah Ujaran Kebencian Kemudian Provokasi Dan Fitnah Dalam Ceramahnya Sekali Lagi Guys Hal Ini Pernah Terjadi Di Pemilu Tahun 2019 Yang Lalu Dan Faktanya Model Model Ustadz Dadakan Yang Seperti Ini Laku Bahkan Pengikut Atau Jemaahnya Banyak Guys Jadi Intinya Apa Yang Dikatakan Oleh Mbak Yu Tadi Ada Benarnya Juga Bahwa Apapun Kalau Sudah Dibungkus Dengan Agama Di Indonesia Ini Mudah Sekali Lakunya Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih